Shalom semuanya Puji Tuhan Ini luar biasa ini Mestinya penuh nih ya Oke Ya perkenalkan nama saya Junaidi sholat Jadi dulu saya sholat melulu Saya jauh daripada Tuhan Dan Saya dulu cuma taunya Yesus ini adalah manusia Kalau di agama saya Namanya Isa Almasih Ya Dan dia statusnya hanyalah nabi Dan bahkan di dalam Surat Ali Imran 57 Itu gak beda sama Musa, gak beda sama Muhammad Gak beda sama Adam Kalau di ajaran saya dulu Dan saya gak pernah mimpi menjadi seorang Kristen Karena pegangan saya dulu adalah Surat Ali Imran ayat 19 Inna dina inna alluhi Islam Agama yang diridoi Allah Hanyalah Islam, di luar Islam tidak ada Agama yang diridoi Allah Dan dalam hati saya, saya berjanji Hidup mati saya tetap Islam Apapun yang terjadi Itu rencana manusia Tetapi rencana Tuhan beda Dan Tuhan maunya saya jadi Pengikutnya Ya Jadi Tuhan maunya saya jadi pengikutnya Maka dia kejar saya Jadi saya memang gak mau Cukup lama saudara Saya bergumul 2 tahun Itu tahun 80an Saya bergumul Selama 2 tahun Kalau Jumat saya ke masjid Kalau minggu saya ke gereja Ya Tuhan itu memanggil itu hanya dengan Satu kalimat yang Misterius Dia cuma berkata begini Carilah Kebenaran Kamu akan diselamatkan Saya berpikir ya Kebenaran itu Islam Yang lain itu gak benar Dan saya sepilihkan kata-kata itu Tetapi herannya Kata-kata itu terus berkumandang Di hati saya Ya Berkumandang Berhenti-berhenti itu Kalau saya sholat doang Habis sholat Suara itu nongol lagi Terus begitu Dan saya pikir Saya mulai tertarik Dengan kekristenan Kenapa? Karena agama Islam Agama yang paling dekat Sama Islam Sama-sama ada Musa Sama-sama ada Daud Sama-sama ada Yusuf Sama-sama ada Ya yang lain-lain lah Sama gitu Jadi paling dekat Saya gak mungkin Mendekati Buddha atau Hindu Tapi yang paling dekat ini Jadi saya mulai Masuk gereja Tetapi kalau saya masuk gereja Ya kalau pendetanya Ngajak doa Orang semua begini Saya cuma melotot aja Liatin Gini Ya nyanyi juga Saya gak ngerti Dengar-dengar aja Begitu Jadi selama dua tahun Nah dari Saya melakukan hal Yang seperti itu Lama-lama Mulai tersingkap Mulai tersingkap Gitu ya Saya mulai mikir Mikir-mikir Dan mulai bandingin Gitu Antara Kristen dan Islam ini Saya perhatikan Saya perhatikan Dan saya mulai tertarik Dengan kekristenan Ya saudara Jadi saya melihat Saya membandingkan Begini Kalau dulu saya Mau sholat Saja Sulit Artinya saya harus Ambil air wudu Lalu saya harus Masuk masjid Harus buka Sepatu atau sendal Kalau sendalnya Bagus Nanti pulang Bisa hilang Gitu Ya dan saya Kadang-kadang pakai aja Sendal orang lain Yang pikirin amat Gitu Nanti kalau saya sholat Misalnya empat rakaat Udah tiga setengah Tinggal setengah lagi Kentut Batal Nyenggol perempuan Batal Saratnya Cukup berat Bahasanya harus Arab Ngadepnya Harus ke barat Nah saya lihat Orang Kristen Kalau masuk gereja Ada yang pakai Sendal Ada yang pakai Sepatu Ya Lalu Ada yang mandi Ada yang gak mandi Gitu Ya nyanyi Sambil kentut Gak apa-apa Gitu kan Ngadepnya Boleh kemana aja Nah Saya ambil kesimpulan Kok Kristen Gampang ya Lalu gak tahu Kenapa Pikiran saya Berpikir Ya Allah itu kan Maha pengasih Dan penyayang Kalau saya kan dulu Mau makan Mau berbuat sesuatu Selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Kita mengakui bahwa Allah itu Maha pengasih dan penyayang Kalau Allah itu Sifatnya pengasih dan penyayang Pasti gak nyusain Dan saya lihat Allah yang gak nyusain itu Di Kristen Nah disitu Saya mulai tertarik Ya Nah akhirnya Saya mulai Mengerti dua-duanya Apa itu Kristen Apa itu Islam Tapi untuk mengambil Keputusan Gak mudah Kenapa Ya saya pasti akan Kehilangan keluarga Saya pasti akan Dimusin teman-teman Masjid saya itu Cuma Ya ini rumah saya Depan sana Tiga rumah Saya sudah Masjid Tempat saya suka Beribadah Apa jadinya Kalau mereka tahu Saya jadi Kristen Ya Belum lagi Bapak ibu saya Dan kakek saya itu Namanya Kiai Haji Abdul Ghani Punya pesantren Terbesar di Lampung Jadi bisa bayangin Situasi saya Ya seperti itu Dan saya takut sekali Untuk menjadi Kristen Meskipun Saya sudah mulai Mengerti Dan ada keinginan Lalu saya sempat Juga berpikir Apa jadi orang Kristen Diam-diam aja Gitu ya Kalau perlu nanti Ngomong sama pendetanya Di baptisnya Di kamar mandi Gitu Terus jangan ada yang tahu Gitu satu orang pun Gitu ya Pokoknya hubungannya Pribadi lah Sama Tuhan Begitu Itu saking takutnya Gitu Namun satu hal yang aneh Itu adalah Dalam satu momen Saya Harus menyelesaikan Tiga lagu Di daerah Roxy Lalu di tengah jalan itu Saya bawa mobil Saya ngomong aja Begitu Yesus engkau itu Tuhan atau bukan Gitu Saya ini bingung Mau jadi Kristen Saya takut Mau jadi Islam Kok kayaknya Saya udah gak kepengen Gitu Ini gimana Saya gitu Nah disitulah Urapan Tuhan itu Turun Saya di jamah Dan menangis Sejadi-jadinya Kalau ditanya Nangis kenapa Saya juga gak tahu Ya tetapi Saya merasakan Ada pelukan yang Penuh kasih Gitu Yang berkata Di hati saya Ya seperti Allah itu Seperti dia Tuhan itu Seperti menemukan Anak yang hilang Gitu Lalu saya di jamah Dan disitu Saya mendengar Dia berkata Akulah Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Dunia Kalau kamu tidak percaya Kamu mati Katanya gitu Jadi karena Saya takut mati Ya saya terima Karena saya pikir Kalau saya tolak Nyawa saya dibetot Gitu Jadi saya terima Ya Yesus Tolong saya Saya percaya Saya percaya Gitu Nah Habis saya ngomong begitu Seperti ada beban Yang lepas Gitu Ya rasanya lega Banget Dan yang paling ajaib Adalah Sejak saat itu Saya gak takut Kehilangan apapun Gak takut Kehilangan orang tua Gak takut Kehilangan teman-teman Gak takut Bersaksi Sampai juga Gak takut mati Makanya saya jadi Kristen tuh Nekat banget Memang bener Ya Saya nginjil di Mikrolet Mikrolet Kalau saya jadi Kristen Pasti saya dihakimi Gak mungkin gak Nah disitu Saya persiapkan diri saya Lalu saya kembali lagi Belajar Al-Quran Hadis Saya pelajari Lalu Puji Tuhan Tuhan itu memberi waktu Yang sangat baik Salah satu guru saya Adalah yang saya sangat Cintai itu Hamran Amri Jadi kebetulan Waktu itu rumahnya Dekat rumah saya Ya udah disitu Kalau ada apa-apa Tanya 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 Ya akhirnya saya jadi pinter Ya Dan Betul saja Satu kali Keluarga saya Dengar saya jadi Kristen Lalu saya dipanggil Dan saya dihakimi Saya disidang Jadi ditanya Kenapa kamu jadi Kristen Kamu itu bikin malu orang tua Bapakmu ini Dari kecil sampai tua segini Gak ada satupun keluarga yang Kristen Kecuali kamu Kamu itu udah gendeng Gila apa-apa Gitu Ya saya jawab Saya jadi Kristen Karena Muhammad yang nyuruh Gitu Ya karena saya udah belajar Saya tahu Jawabnya Mesti begitu Baru nanti dia kan Pasti cari tahu Ya Saya bilang Kalau saya bilang Saya jadi Kristen Karena Yesus Bingung nanti dia itu kan Pengalaman pribadi Tapi kalau Karena Muhammad yang nyuruh Nah dia penasaran Ya suruh buktiin Gitu Kalau saya buktiin Saya bilang Kita ini Kalau sholat Selalu baca ayat Al-Fateha Kalau 4 rakaat Berarti 4 kali Kalau 2 rakaat Ya 2 kali Kalau 3 rakaat Ya 3 kali Baca Al-Fateha Di baris keempat Dan kelima Dikatakan begini Iya Karena budua Iya Karena setain Ihdina sirotul mustakin Kepadamu kami menyembah Kepadamu kami meminta pertolongan Tunjukkanlah kami Jalan yang lurus Jadi minta petunjuk Jalan yang lurus Saya bilang Kita dari Saya dari kecil Sampai seumur ini Kalau sholat Selalu minta Petunjuk jalan yang lurus Padahal jalan yang lurus Itu ada di dalam Al-Quran Di ayat mana Katanya Lihat loh Kiai aja Tidak ngerti Saya bilang Di surat Azgrut Ayat 61 Ayat apa bunyinya Sesungguhnya Isa Al-Masih Benar-benar Memberitahukan Hari kiamat Janganlah kamu ragu-ragu Tentang hal itu Ikutlah kepadanya Karena dialah jalan yang lurus Jadi ya Jalan yang lurus itu Isa Al-Masih Saya bilang Bukan Muhammad Saya bilang Kalau ada satu ayat aja Muhammad berkata Akulah jalan yang lurus Saya gak mungkin ikut Isa Al-Masih Saya bilang Begitu Nah disitu debat lagi Kamu perhatiin ayat ini Katanya disininya ini Huruf besar Bukan huruf kecil Ikutlah kepadanya Ya disini yang dimaksud Allah Kamu boleh percaya Isa Al-Masih Tapi jangan jadikan dia Allah Karena Allah sama Isa Al-Masih beda Katanya begitu Saya kasih tau lagi Dalam surat Luqman Surat yang 34 Ayat 4 Dikatakan Yang tau hari kiamat Adalah Allah Jadi surat Luqman berkata Yang tau hari kiamat Allah Surat Az-Zukrut Yang tau hari kiamat Isa Al-Masih Kalau gitu Isa Al-Masih Dan Allah itu Sama-sama tau Gitu Kan gak ada satupun Yang tau Hari kiamat itu kapan Kecuali Allah Dan kecuali Isa Al-Masih Lalu terjadilah debat Dan akhirnya Bapak saya nyerah Dan saya diusir Tadinya saya mau dibunuh juga Itu Tapi saya diusir Dan tidak diakuin Sebagai anak Ya Itu yang terjadi Dan akhirnya Dia kasih tau Sama semua keluarga Dan gak boleh Ada yang terima saya Tapi saya bersyukur Kesaksian itu Cukup lama Dan banyak yang mendengar Dan 7 tahun kemudian Bapak saya Tiba-tiba ketemu saya Dia datang ke rumah Sore hari Saya terkejut Waktu itu saya Dari luar Nah saya bilang Eh Bapak kapan datang Dari tadi pagi Katanya Ada apa pak Saya mau cium tangannya Biasanya kalau kita cium tangan Dia tepis Gak usah Katanya Terus saya bilang Ada apa pak kesini Mau ngomong Katanya Ngomong apa Ngomongin agama Katanya Loh kan dulu udah Aku tambah bingung Katanya Ya saya bilang Ya jangan Bingung Bingung pak Saya bilang Yesus itu Juru selamat Isa almasi itu Juru selamat Nabi banyak pak Tapi Juru selamat Cuman satu Kalau gak punya juru selamat Gimana Wah dia bongkar Bongkar lagi ayat Dan kita akhirnya Dialog Sampai akhirnya Dia bilang Gimana caranya Jadi Kristen Saya bilang Gampang lah pak Jadi Kristen Gimana Panggil pendeta Gak usah Saya aja Ya bapak Ikutin doa saya Ikutin doa Terus saya bilang Maaf ya pak Aku boleh tumpang tangan Di kepala Ya boleh Silahkan aja Tumpang tangan Saya doakan Dan dia terima Yesus saat itu Dan dia menjadi Kristen Dan saya bersyukur Sejak saat itu Keluarga saya Satu persatu Mulai menjadi orang percaya Ya Dan saya bersyukur juga Teman-teman saya Banyak yang jadi orang percaya Nah Kita Hari ini Kita akan membahas Satu tema Yesus itu Tuhan Atau manusia Ya Nah di dalam Amsal 19 Ayat 2 Dikatakan begini Tanpa pengetahuan Kerajinan Tidak baik Orang yang tergesa-gesa Bisa salah langkah Ya Jadi Sebagai orang Kristen Harus punya pengetahuan Ya Pengetahuan itu penting Merupakan dasar Ya Gak cukup hanya diurapi Lalu Ya Terima Yesus Percaya Harus punya pengetahuan Karena Pengalaman saya Ketika saya menjadi orang Kristen Saya sangat Sayang banget Sama orang Islam Jadi Hati saya itu tertuju Sama orang Islam terus Dan saya punya cita-cita Pengen punya satu gereja Yang semua jemaatnya Dari Islam Itu cita-cita saya dulu Terus saya doakan itu Dan saya bersyukur Sekarang fokus Dipercayakan kepada saya Fokus itu adalah Forum komunikasi Umat Silaturahmi Dan semua jemaatnya 80% dari Islam Saya kumpulin Dari 8 15 30 Sekarang hampir 700 Dan saya hidup dengan iman Manajemennya Manajemen 5 roti 2 ikan Udah gak pake ini deh Kalo pake ini Aduh Bangkrut Udah jalanin aja gitu Pokoknya kalo perlu kita Diminta berkorban Ya korban gitu Habis-habisan Tapi akhirnya Saya gak miskin-miskin tuh Aneh itu juga Dan uang kasnya gak kekuras-kuras Gitu-gitu terus Naik Turun dikit Naik lagi gitu Unik gitu Saya melihat Tuhan ini Luar biasa gitu Ya Dasyat Nah Saya ambilkan dari Yohanes 17 Ayat 3 Demikian firman Tuhan Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Ayat ini sering kali dipake oleh saksi Yehovah Karena orang saksi Yehovah itu percaya kepada Allah Tapi Yesus hanya utusan Gak disembah sebagai Tuhan Mirip kayak Islam Dan Islam itu sangat dipengaruhi dengan saksi Yehovah Karena pada waktu Muhammad itu menikah dengan Siti Hodejah Istri yang pertama itu agamanya Kristen Tapi saya curiga Siti Hodejah ini Kristen saksi Yehovah kayaknya Iya kan Memberi pengaruh yang kuat sama Muhammad ini Muhammad juga begitu Percaya Allah Dan Muhammad itu utusan gitu Jadi dia buat sebuah agama yang seperti itu Ya Nah Alkitab disini jelas menulis Ini adalah doa Yesus Inilah hidup yang kekal itu Kira-kira gini Inilah kalau orang mau masuk sorga gitu Ya Yaitu bahwa Mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Ini yang pertama ya Mengenal engkau Saudara Kita semua sulit sekali bisa mengenal Allah Tapi kita bisa mengenal Allah Kalau Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya Ya Jadi memang seperti itu Mungkin kita semua kenal Jokowi Presiden Indonesia Tapi secara pribadi kita mengenal dia sulit Tapi kalau dia mau mengenal kita gampang sekali Dia cari aja kita pasti ketemu Dan kita seneng kali dicari Apalagi diteleponin dulu Jokowi telepon Junaidi Gue mau ketemu lu makan yuk Oh seneng banget saya itu Nah saudara pasti gitu Ya Nah sama Jadi memang bukan kita yang mencari Allah Allah yang mencari kita Bukan kita yang Memilih dia Tapi dia yang pilih kita Jadi saya dipilih Tuhan Saya bersyukur sekali Berterima kasih banget Tuhan pilih saya Kalau enggak ya kacau ya saudara Saya bayangin kalau saya mati di Islam Orang Islam itu kalau mati Dibikin permen saudara Dipocongin Tuhan kayak permen itu kan Ikat atas ikat bawah Telanjang bulat lagi Lagi itu kepalanya dipeluntir Ngadep ke Mekah Karena kiblat mereka kan ke Mekah Beda sama kita Kalau kita mati pakai jas krem Ngadepnya ke atas Kan sorga di atas Masa di samping Betul enggak Dan kita pakai pakaian pesta Keren loh Kalau dia kan Pocongin telanjang bulat Itu gimana Apa bisa Ketemu Tuhan dengan telanjang Kita ketemu Jokowi Pakai kolor aja Enggak diterima Iya kan Itu satu gambaran Kenapa kita kalau meninggal itu Dipersediakan sedemikian rupa Ya Dipeti mati Ngadepnya ke atas Wow luar biasa Jadi saya pikir-pikir Untung saya enggak Ya Saya dipilih oleh Tuhan Kalau enggak dipilih Waduh Mau kemana Sudah 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 Enggak pernah saya ngobrol sama orang Islam Entah itu Kiai Entah itu Ustadz Bisa menang sama saya Saya berani taruhan Lu kalau menang Gue enggak sembah Tuhan lagi Lu yang gue sembah Enggak ada yang bisa menang Sudah Biar kalah Belum tentu jadi Kristen Betapa beruntungnya Kalau Sudah Sudah jadi Kristen Makanya orang Kristen itu Jangan cuma percaya Yesus Harus bangga Punya Yesus Saya bangga banget jadi orang Kristen Dipilih Tuhan Wow Iya Kalau saya boleh memilih Saya enggak pengen jadi Kristen Jangankan masuk gereja Nginjek tanah gereja aja haram Lagi masuk gereja Tapi Tuhan Pilih saya Dia panggil saya Saya dijadikan orang percaya Saya diajar Saya dituntun Saya bersyukur Memang Berat Sudah ikut Tuhan Tahun pertama Sampai tahun ke delapan Saya bangkrut Sudah enggak punya apa-apa Ditinggalkan keluarga Dimusuin teman-teman Bokeh Mobil tinggal satu Ilang Ilangnya di gereja lagi Betul-betul Saya kadang-kadang Waktu itu Kalau masuk gereja Aduh Orang gereja enak-enak banget Nyanyinya Kiri kananku ada Tuhan Sekelilingku ada Tuhan Kalau saya lebih cocok nyanyinya Kiri kananku ada hutang Sekelilingku ada hutang Karena saya makan aja harus hutang Pimpin hutang-hutang di warung Sulitnya luar biasa Tapi saya bersyukur Delapan tahun Cukup ujian Sekarang saya sudah melayani Tuhan Tiga puluh empat tahun Dan Tuhan sangat berkati hidup saya Ya Kondisi saya dalam keadaan miskin Didatengin keluarga Mereka ngelewein semua Lu si murtad Lu si jadi orang kafir Makanya lu dikutuk sama Allah Sekarang kelihatan kan Lu miskin Melarat Entar lu masuk Neraka Bukan cuma neraka Keraknya neraka Tapi saya tetap bertahan Kenapa saudaraku Ada sesuatu yang luar biasa ikuti Yesus Biarpun saya susah Tapi Iman saya gak rontok gitu loh Tetap aja Bahkan banyak pujian di hati Biarpun saya Ngutang kiri kanan Sulit gitu Tapi Damai sejahtera itu Tetap ada Tenang Damai Dan punya iman yang sangat yakin Punya masa depan yang baik Dalam keadaan susah Melarat Ya Begitu yang saya alami Ya Sekarang saya sudah mulai nyanyi Tuhan Tiga puluh empat tahun Saya tidak kekurangan suatu apapun Bahkan Kalau boleh saya agak Sedikit bermegah Tidak ada keluarga saya yang lebih kaya dari saya Dalam materi Dalam banyak hal Luar biasa ya Karena bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil Asal kita setia saja Sungguh-sungguh Pasti Tuhan buka jalan Ya Banyak hal yang kita tidak mengerti Dan Tuhan berikan itu Nah Jadi kita harus mengenal Allah Kekristenan bukan agama Yesus datang ke dunia Gak buat agama Yesus datang ke dunia Kedua yang mencari orang berdosa Dan ketika orang itu menerima dia Orang itu menjadi baik Allah Baik roh kudus Jangan terjebak dalam keagamaan Ya saudaraku Yesus tidak pernah buat agama Maka itu kalau kita nginjil Orang Islam suka bilang apa Kristianisasi Padahal bukan kristianisasi Selametisasi Karena tidak Kita tidak mengharapkan orang pindah agama kok Ya Seorang menjadi baik Allah Menjadi rumah Allah Dan kalau dia menjadi baik Allah Roh kudus berkarya dalam hidupnya Dia pasti berubah Dan kalau Tuhan merubah kita Bukan cuma kita yang heran Orang lain juga heran Maka saya kalau ketemu Rano Karno Herman Fellani Teman-teman dulu Waktu saya main film Mereka suka tanya Jun gua heran Lu kok bisa jadi pendeta Itu gimana ceritanya Eh saya jawab Jangankan lu heran Gua aja heran Kenapa? Ada sesuatu yang heran Hati kita gak melekat sama dunia Dunia buat kita cuma sarana hidup Ya Saudara punya mobil jaguar keren juga Nanti kalau mati yang gotong L300 kok Jadi ya seperti itu Saya punya rumah kamarnya lima Saya gak pernah pindah-pindah Disitu-situ aja Ya kan? Apa ada saking kayanya kita Makan apa ya? Beli arwana goreng yuk Kita beli ikan arwana yang harga 50 juta Kita goreng Enggak juga kan? Ya kan? Sederhana sekali sebetulnya hidup itu Tapi alangkah indahnya Selama kita hidup Kita bisa jadi berkat Dan itu hanya dimungkinkan Kalau ada Roh Allah di dalam kita Ya kita menjadi baiknya Nah Setelah Allah memperkenalkan dirinya Kepada kita Seharusnya kita mengenal dia Balik Itu namanya akrab Ya Kalau kita gak akrab susah Saudara Harus bergaul karib Sama Tuhan ini penting Ya Saya mau tanya dulu Mas Saudara Allah kita sama Allahnya orang Islam Sama gak sih? Allahnya orang Kristen Sama Allahnya orang Islam Sama gak? Kalau begitu masih banyak yang gak kenal Allahnya nih Saya kalau gereja Di gereja Pak Niko aja Yang sekali hadir Saya kotbah 2000 orang Saya tanya dengan pertanyaan yang sama Kayak Saudara juga jawabnya Ada yang bilang sama Ada yang bilang gak Yang paling banyak Melotot Itu paling banyak itu Kira-kira gak tahu itu jawabnya apa Nah kita harus kenali Allah kita Ya Saudaraku Sekarang saya tanya dulu Allahnya orang Kristen itu apa? Hah? Saya kalau kotbah mengajar Saudara Supaya orang Kristen kuat Mantep Bangga sama Yesus Allahnya orang Kristen itu apa? Saudara percaya gak Alkitab firman Allah? Amin Apa buktinya Alkitab firman Allah? Apa buktinya? Karena Alkitab itu terdiri dari 6.000 nubuatan 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 itu artinya perkataan Allah yang Iya dan Amin Semua pasti dikenapi Gak mungkin gak Karena Allah kalau bicara Itulah yang terjadi Dia berbicara Kamu akan dipenci banyak orang Karena namaku tanpa alasan Musuh seseorang adalah orang Seisi rumahnya Itu terjadi dalam hidup saya Karena Allah sudah ngomong begitu duluan Itu risiko Ya Saudara Jadi yang benar itu adalah Firman Allah Otak kita Ini udah banyak yang gak bener Kenapa udah terkontaminasi Dengan mikirin duit Rumah kontrakan Ya Saudara Ya Usaha Jadi kadang-kadang Alkitab gak jadi standar Orang Kristen Alkitab harus jadi standar Karena yang benar itu adalah Firman Allah Yesus sendiri berkata Bapak Firmanmu adalah Kebenaran Jadi yang benar itu Firman Allah Kita ini udah banyak yang gak benar Nah karena itu Sebagai orang Kristen Kalau kita ditanya Harus kembali kepada Alkitab Itu pasti benar Nah apa kata Alkitab Apa Allah itu Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Kalau gitu Allah itu apa Firman Kan ganteng kan Ditanya jawabnya ini Ini pasti benar Yohanes 4 ayat 24 Silahkan dibuka Allah itu Roh Jadi konsep Keilahian atau Kealahan orang Kristen Allah itu adalah Firman Allah itu roh Jangan salah saudara Kenapa banyak orang Kristen Seringkali bilang sama Karena dia terkecoh dengan Katanya Tulisannya A-L-L-A-H Orang Arab juga Tulisannya begitu A-L-L-A-H Cuma dia Membacanya Ngejanya beda Sama kita Kalau kita cukup Allah gitu Kayak bercanda sama temen aja Allah lo gitu aja Tersinggung gitu ya Kayak begitu ringan gitu Bacanya itu ringan Tapi kalau mereka itu Terpengaruh dengan Bahasa Arab Jadi gak ringan Allah Nah gitu Nah dengan pengetahuan itu Kita mengerti Oh Kalau pinter Oh gak banget Nah untuk pinter kan Kita perlu belajar Korek loh Orang Islam itu rata-rata Sedang 90% Di Indonesia Itu bodoh semua Saya kalau ketemu Pak Islam itu artinya apa Oh Islam itu singkatan pak Isa Subuh Lahor Asar Maghrib Jadi itu Sembarangan aja gitu Pak Kalau singkatan bukan Islam pak Izzam Karena tidak ada lohor Yang ada zuhur Bapak tau gak artinya Izzam Gak tau Izzam itu artinya Kejahatan umum Kalau Islam itu artinya Tunduk kepada Allah Bapak udah tunduk belum? Maksudnya Pernah ninggalin sholat gak? Ya pernah Tau hukumnya? Gak tau Satu kali meninggalkan sholat Hukumannya 10 ribu tahun masuk neraka Makanya saya pudin kan bilang Di Youtube Saya mah gak sanggup jadi Islam Kenapa? Iya Satu kali ninggalin sholat 10 ribu tahun Di neraka Mana kuat kuat Ada disini yang gak ninggalin sholat Diam aja semua Karena semua pasti udah ninggalin sholat Gak ada yang mungkin Satu hari lima kali itu Pasti ada yang ngelalai Ya saudaraku Itu contohnya Jadi Islam itu Artinya tunduk kepada Allah Dan sebetulnya Orang yang tunduk itu Kristen Kenapa saudaraku? Karena Allah kan membuat keputusan Supaya orang masuk sorga Harus lewat juru selamat Dikasih juru selamat Kan gampang banget sebenarnya ya Ya kan? Tapi dia gak tunduk Yesus datang ke dunia itu kan keputusan dari Allah Dia datang ke dunia itu kan keputusan dia Cara dia bukan cara kita Ya kan? Jadi yang kita ini sudah tunduk kepada Allah Dan memang tanpa Yesus kita gak akan bisa tunduk Makanya doktrin kita Bapak anak roh kudus Roh kudus itu Menolong Menghibur Membimbing Memberi taufik hidayah Kalau mereka gak bisa masuk sorga Mereka bilang masuk sorga itu Harus lewat jembatan Sirotol Mustakim Yaitu sebuah jembatan yang terbuat Dari rambut dibelah tujuh Gak dibelah aja kepleset Oleh dibelah Orang Kristen Jangankan dibelah tujuh Dibelah seribu tetap bisa ke sorga Kenapa? Karena ada roh kudus yang menolong Tanpa roh kudus gak bisa Gak bisa sodara Sulit Siapa disini yang udah lahir baru gak pernah jatuh? Pernah semua jatuh Dari perkataan Dari pikiran Dari jengkel segala macem Ngomongin orang Jatuh Tapi kita ada roh kudus Biar jatuh gak akan tergeletak Dituntun lagi Diingetin lagi Itu hebatnya roh kudus Ya Dia yang akan terus menolong kita Sampai kita tiba di Tempat bapak di sorga Nah Allah kita itu adalah firman Allah kita itu adalah roh Ya saudara ku Ini kita mesti ngerti Kenali dia secara baik dan benar Dan Allah kita itu sangat berotoritas untuk memilih Dari mulanya Ketika dia ingin menyatakan Kasihnya Dia pilih sebuah bangsa Namanya Israel Betul gak? Saudara percaya umat Israel pilihan Allah? Apa buktinya? Apa buktinya? Hah? Pertama Dalam Masmur 147 Ayat 19 dan 20 Disana dikatakan Allah tidak pernah berbicara kepada bangsa lain Hanya kepada Yaakob Kepada Israel Dan menyatakan hukumnya hanya kepada Israel Artinya apa saudara? Tidak ada nabi Yang berasal dari luar Israel Itu buktinya Jadi kalau ada orang ngaku nabi Bukan orang Israel Itu pasti palsu Saya gak nyindir Cuman nyinggung aja Ya Kriteria nabi Yang pertama Bernubuat dan dinubuatkan Muhammad apa yang dinubuatin? Gak ada Dia gak pernah bernubuat Apalagi dinubuatkan Yang kedua apa? Mujijat Itu kriteria nabi Muhammad apa mujijatnya? Kalau Yesus Oh banyak tertulis dalam Al-Quran Ya Surat Al-Ma'idah 110 Surat Al-Imran 49 Mati bangkit buta melek Lumpuh jalan Kustad Tahir Tertulis Kalau Muhammad Satu ayat aja gak ada Makanya saya kalau ngomong sama Ustad Pak Ustad Saya siap masuk Islam Asal tunjukin satu ayat aja Muhammad bikin mujijat Gak usah bangkitin orang mati Bangkitin ayah mati Tunjukin ke saya Wah masuk Islam lagi Nah itu pentingnya pengetahuan Sudara Ya Makanya orang Kristen tuh Jangan cuma Tahunya ya Haleluya sama puji Tuhan Sudara tau cerita itu? Ya Ada dua pemuda Senengnya naik kuda Sudara Hobi kuda Satu kali yang satu beli kuda baru Yang satu pengen nyoba Dia bilang Wah keren banget kuda lo Boleh gue coba? Silahkan Jawa mulai naik Huss Huss Nih kuda diem aja Kuda lo gue khususin kamu jalan Eh ini kuda lain Cara jalannya gampang Lo mesti bilang puji Tuhan Lo bilang puji Tuhan Dia pasti jalan Makin Teriak puji Tuhan Makin kenceng dia Terus berhentinya gimana? Haleluya Oke deh Dia mulai Puji Tuhan Kelepak 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 kejalan Puji Tuhan Puji Tuhan Wah kenceng banget Keren Dibulang Puji Tuhan Di depan ada jurang Sudara Duk Paget Diteria Haleluya Berhenti Suu Puji Tuhan Puas masa Orang Kristen Mesti punya pengetahuan Amin Jangan cuman bilang Haleluya Puji Tuhan Jadi yang pertama Israel umat pilihan Yang pertama adalah Tidak ada nabi yang berasal dari luar Israel Yang kedua Umat Israel itu umat yang paling pinter Siapa yang bikin listrik? Israel Siapa yang bikin pesawat? Israel Siapa yang bikin komputer? Israel Siapa yang bikin telepon? Israel Siapa yang menemukan Ilmu kedokteran? Israel Siapa yang bikin mesin jahit? Israel Siapa yang bikin mesin diesel? Israel Itu yang canggih-canggih itu Israel Saudara Arab bikin apa? Obat kuat Kawin mulu kerja Nah saudara ku yang dikasih Tuhan Jadi kita harus mengenali Allah kita Amin Yang kedua Kenapa Yesus itu ditebut Tuhan? Karena dia firman dan roh Jadi kalau saudara Apa buktinya Yesus itu Tuhan? Oh orang mati bangkit Butak molek lumpuh jalan Enggak Itu cuma Kenabian Itu utusan Tugas utusan Tugas nabi Tapi Allah itu sendiri adalah firman dan roh Makanya kalau nerangin sama mereka Apa buktinya Yesus Tuhan? Karena dia adalah firman dan roh Kan di Al-Quran juga disebut Isa fa'inahu rohullah wa kalimatuhu Sesungguhnya Isa adalah roh Allah dan firman Allah Itulah ketuhannya Ketuhanannya Disana seringkali dia juga disebut Isa kalimatullah Isa rohullah Itulah ketuhanannya Karena Allah itu roh Allah itu firman Jadi kalau dia bilang Oh itu kan Kristen Enggak Islam juga yang ngajarin Kamu buka aja surat Al-Maidah 44-47 Disana dikatakan Pengikut Injil Harus memutuskan segala perkara Sesuai dengan Injil Quran lu aja nyuruh kok Ya jadi kita Benar gitu loh saudaraku Oleh sebab itu saudaraku Kenapa Yesus disebut Tuhan? Itu karena dia adalah firman Dan dia adalah roh Sebagai manusia pun Dia unggul Ya Ini yang terakhir Di tengah dunia kita hidup Itu ada tiga agama Samawi Agama Wahyu Yang pertama Yahudi Yang kedua Kristen Yang ketiga Islam Masing-masing punya pemimpin Yahudi itu yang mimpin Musa Kristen Yesus Islam Muhammad Nah kita bandingin nih Pemimpin kita nih Musa Pertama Dia lahir Bayi Di bantai Yesus Lahir Bayi di bantai Karena itu ada kesamaan Musa Musa berkata Seorang nabi Yang sama Seperti aku Akan dibangkitkan Di antara Saudaramu Ya Keluaran 18 Jadi sama seperti Musa Dimana samanya? Sama-sama ada bayi di bantai Muhammad lahir Kambing yang di bantai Gak ada bayi di bantai Yang kedua Musa Bermujijat Yesus bermujijat Muhammad gak ada mujijatnya Yang ketiga Musa dipakai oleh Allah Untuk membebaskan umat pilihan Dari perbudakan Mesir Yesus dipakai oleh Allah Untuk membebaskan manusia Dari perbudakan dosa Muhammad dipakai apa? Mudakin orang? Iya Ini kita mesti ngerti loh ini Jangan sampai gampang-gampang Nanti anaknya Pak, aku jatuh cinta sama Ustadz Boleh gak Pak, aku ikut dia? Oh boleh Yang penting berbuat baik Masuk neraka Jangan bilang sama Beda Beda Jauh Musa Jatuh dalam dosa gak? Jatuh dalam dosa Yesus? Tidak Muhammad Gak usah diomongin Sampai sekarang pengikutnya Nyembelahin orang mulu Kenapa Musa jatuh dalam dosa? Kenapa sudah? Karena rohnya Adalah roh ciptaan Roh insani Roh muhadad Kalau bahasa Arab Seperti yang Yesus katakan Dalam Zakaria 12 Firman Tuhan katakan Zakaria 12 Ayat 1 Allah menciptakan roh manusia Yesus Dia tidak jatuh dalam dosa Kenapa? Karena rohnya adalah Roh Allah Itu bukan cuma di Alkitab Di Al-Quran juga dikatakan Mariam 19 Ayat 19 Yesus manusia yang tidak berdosa Dalam hadis juga begitu Satu-satunya manusia suci Tidak berdosa Adalah Isa Al-Masih Ya Hadis Bukhori Jilid 4 Halaman 1493 Kalau dalam Injil 1 Petrus 2 Ayat 22 Yesus Tidak pernah jatuh dalam dosa Nah itu kehebatan Yesus Jadi jangan kita pikir Oh dia datang dari sorga ke dunia Menjadi manusia Sama dengan kita Tetap gak sama Kita manusia berdosa Dia tidak pernah berdosa Jadi pemimpin kita Paling keren Amin Tuh saya punya pemimpin kayak gitu Mawah Udah Sengada lawan itu Jangan tindah ke lain hati Rugi loh Itu luar biasa Yesus itu ya Jadi ini tiga hal Kenapa Yesus disebut Tuhan Karena rohnya adalah roh Allah Seperti yang dia katakan Dalam lukas pasal 4 Ayat 18 Roh Tuhan ada padaku Sampai kita gak ngerti Ya Makanya Filipus bilang begini Yesus tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Yang anak 14 itu Ayat 8 Ayat 9 nya Yesus bilang gini Astaga Filipus Filipus Udah sekian lama Kau bersama-sama aku Kau tidak kenal aku Ampun dah Gak percaya loh Aku dan Bapak adalah satu Bapak di dalam aku Aku di dalam Bapak Ya saudara Itu Allah kita Yesus adalah Tuhan Karena dia apa Rohnya Roh Allah Dan dia adalah firman Yang hidup Ya Lewat firman Tuhan ini Saya percaya saudara Diberkati Dan kerinduan saudara Saya saudara Jadi berkat bagi banyak orang Ngomong sama orang Islam Gampang saudara Ya Pegang aja Surat Al-Maidah 68 Ya Gampang Bunyinya begini Ini kalau Arabnya Arabnya gak usah lah Dipikirin ya Tapi saya sebut aja Kuliah ahli kitab Bila sum ala sayyin Hatatukimu taurata Wal injila Wama unjila ilaikum min rabikum Hai ahli kitab Kamu tidak dipandang Beragama sedikitpun Jikalau kamu tidak Menegakkan taurat Dan injil Ya ahli kitab Banyak kan kitab Ada kitab Quran Ada kitab weda Ada kitab tripitaka Ya kan Masing-masing ada ahlinya kan Tapi ahli saja Kalau tidak menegakkan taurat dan injil Tidak disebut orang beragama Itu Allah mereka bilang Jadi kalau orang gak beragama Apa namanya Kafir Mereka kan suka kafir-kafirin kita Gak usah takut Kalau dibilang kafir Puji Tuhan Kenapa? Karena kafir itu artinya Kaya akan firman Itu saudara ya Nah saudaraku Biarlah lewat Apa yang sudah saya sharekan Apa yang saya nyatakan Membuat saudara semakin Bangga punya Yesus Amin Saya gak peduli Saudara gerejanya Dimana Tapi mari kita Sama-sama ikuti Yesus Dan jadi berkat Bagi banyak orang Ya Lewat kehidupan kita Banyak orang bisa Mengenal Tuhan Dan mengasihi Tuhan Dan mencintai Tuhan Dan diberkati oleh Tuhan Ya Ya Terima kasih.